Saudari-saudari terkasih seperti kita ketahui bahwa bulan Oktober 2019 ini sudah ditetapkan oleh Bapak Suci Paus Franciscus sebagai bulan misi luar biasa. Tema yang diangkat oleh Bapak Suci untuk bulan misi luar biasa ini adalah dibaptis dan diutus gereja Kristus dalam misi di tengah dunia. Mengapa Bapak Suci menetapkan Oktober ini menjadi bulan misi luar biasa? Karena Bapak Suci mau mengajak satu umat katolik di seluruh dunia membarui komitmen misionernya. Kesediaan untuk mewartakan Injil. Kesediaan untuk bergerak keluar. Keberanian untuk maju ke depan. mewartakan kabar baik, menjumpai orang dengan persona, dengan daya tarik. Yang kedua, bulan misi luar biasa ini ditetapkan oleh Paus untuk merayakan 100 tahun surat kapustulik maksimum ilud. Dokumen misi yang pertama dalam gereja katolik di abad ke-20. Ini penting karena dengan surat maksimum ilud itu, Paus Benedictus ke-15 yang menulisnya mendorong para misionaris dan umat katolik untuk giat mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan itu masih tetap relevan, signifikan, masih tetap bernilai dan berarti berdaya kuat sampai saat ini. Kami dari Komisi Karya Misioner Konferensi Balik Gereja Indonesia dan Karya Kepausan Indonesia bersyukur dan berterima kasih bahwa ajakan Paus ini disambut dengan meriah di Indonesia ini dan juga di berbagai keuskupan termasuk salah satunya di Keuskupan Agung Pontianak ini. Dengan penyelenggaraan pertemuan anggota Dewan Pastoral Paroki atau DPP di seluruh Paroki Kepausan Agung Pontianak untuk bersama-sama merefleksikan, merenungkan jati diri gereja yang adalah misioner ini dan sekaligus amanat Agung Tuhan Yesus itu untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa dan itu direfleksikan, direnungkan bersama oleh anggota DPP Keuskupan Agung Pontianak. Semoga apa yang telah dijalankan ini sungguh menjadi daya dorong untuk semakin berkiprah, lebih aktif, lebih antusias, lebih suka cita, berdaya pesona sehingga semakin banyak orang mengalami kasih alat kewarnaan agar berkiprah melalui kita semua dalam hal ini melalui DPP Paroki sehingga gereja keuskupan Agung Pontianak semakin tumbuh berkembang, semakin peduli, pembawa damai, dan misi. Terima kasih.